Buat ponis pada berada E atau Richard Elieger yang telah diberikan atau ditentukan hakim yang mulia karena dari awal kami memberikan atau percaya kepada hakim yang mulia di dalam ponis perkara mulai berdisambo dan putri bahkan KM dan RR dan hari ini berada E diberikan ponis setahun enam bulan memang dalam duka yang sangat berat ini berada E ikut serta di dalam pembunuhan kepada anak saya menghujani peluru itu tempat yang mematikan sebagai ibu memang saya sangat-sangat berduka sangat-sangat kepedihan yang dalam namun berada E di paket Tuhan juga pada saat persidangan dia yang mau berkata jujur dia mau berani bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan resiko apapun tapi namun saat ini hakim telah memberikan dia ponis hukuman satu enam bulan satu tahun enam bulan kaya kami percaya kepada hakim karena hakim melakukan penjangan tangan Tuhan semoga kepedihan yang kami rasakan jangan ada lagi di negara Republik Indonesia ini pejabat-pejabat yang sangat jahat yang punya kuasa jabatan yang memperlakukan anak muda masa depannya yang harus diraih dihancurkan, dibatahkan, dan dikubur lenyap-lenyap kami kepedihan kami Republik Indonesia raka Republik Indonesia ikut merasakan ini semua kami mohon juga dukungannya agar pemulihan nama anak kami Almarhum Yosua tolong kami didukung untuk pemulihan nama baik anak kami yang telah dirampas nyawanya secara kecil inilah harapan kami terakhir kepada publik karena publik juga mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk publik memang mendukung berada kami juga mohon dukungannya buat keluarga Almarhum Yosua bermelihat dari surganya Tuhan dia biar dia tenang dan damai di surga Tuhan pulihkan nama bahaya anakku mohon kami kepada mondia sosial dan semua Elviska juga yang turut mendukung ini semua kami mohon suarakan pemulihan nama anak saya Almarhum Yosua kepada semua pejabat pemerintahan Indonesia agar kami juga orang tua terlebih saya Ibunda Almarhum Yosua yang sudah kehilangan dan bisa bertemu lagi sama anak saya hanya saya bisa memeluk botol anak saya sampai akhir hidupku berakhir inilah harapan aku satu-satunya agar anakku damai di surga bersama Tuhan terima kasih buat semua rakyat Indonesia terima kasih semua untuk yang menyuarakan keadilan di negara kita ini agar negara kita aman dari pada mafia-mafia penjahat dan seluruh kekuasaan-kekuasaan jabatan yang memperlakukan membantai anak-anak yang jujur anak-anak yang hormat anak-anak yang batu mereka habisin demi kepuasan keinginan mereka untuk menutupi kejahatan mereka yang sangat luar biasa agar jangan ada lagi kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa di Republik Indonesia ini disambunyikan didukung dukunglah yang jujur dukunglah yang bersih dukunglah yang baik di negara ini permohonan orang tua terlebih saya Ibunda Almarhum semoga Tuhan yang kuasa juga mendengarkan suara kita semuanya permohonan kita semuanya terima kasih buat semuanya demikianlah saya bisa mampu berkata selamat menikmati